Pemerintah Kalimantan Selatan belum bisa menjamin atlet berprestasi Banu Wadi Ajang Nasional dan Internasional menjadi aparatur sipil negara. Pasalnya, terkendala klasifikasi perekrutan yang menggunakan pes tertulis berbasis komputer. Tahun ini, Pemprov Kausal mengusulkan 29 atlet berstatus juara pon dan peparnas 2016 menjadi pegawai di pemerintahan. Sebanyak 29 atlet Kalimantan Selatan yang sukses menorehkan tinta emas di pon dan peparnas 2016 serta SEA Games 2017 lalu, diusulkan menjadi pegawai aparatur sipil negara sebagai bentuk penghargaan atas apresiasi yang mereka raih. Ironisnya, status pegawai ASN untuk atlet berprestasi belum 100% disetujui. Tidak adanya jaminan tersebut karena proses penerimaan berbasis komputer dengan klasifikasi ampang batas nilai. Menurut Kepala Bidang Formasi dan Kepegawaian Pemprov Kausal, Juhrani, kewenangan perekrutan sepenuhnya dilakukan kementerian aparatur negara. Pihaknya hanya mengusulkan sesuai formasi yang diberikan. Kewenangan untuk pemberian formasi itu adalah kepada Kemenpan, Kemenpan RP. Nah ini kita belum bisa menyampaikan peluangnya, tapi kita berharap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemenpan Pohra kan, beberapa kesempatan bahwa pemerintah akan memperhatikan kesehatan atlet. Salah satunya adalah melalui mengangkatan menjadi JPNS. Padahal, baik atlet maupun pengurus cabur, sangat berharap adanya perekrutan pegawai negeri sipil dari jalur prestasi. Saya sangat berharap, karena kan untuk jadi atlet ini sendiri pun tidak ada jambian masa tua. Semakin tua kita belum tentu kita semakin berkembang. Saya berharap untuk atlet-atlet yang masih di bawah daripada 35 tahun, dari 18 sampai 35, jangan sia-siakan ini. Ini akan karena seorang atlet yang berprestasi tidak akan disiasiakan oleh Kemenpan Pohra kan. Penghargaan keolahragaan dalam bentuk pekerjaan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 0275 tahun 2010 tentang persyaratan dan mekanisme pengangkatan olahragawan dan pelatih olahraga berprestasi menjadi JPNS. Dari Pancar Masin, Suhardian, Ainews, melaporkan.